Oke teman-teman jangan lupa subscribe channel ini Agar bisa dimaksimal Karena Muara Jawa butuh update Terima kasih 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 Nah kalau pakai tumpu, dia karena tumpu itu dari tanah, dia gak geser, gak goyang-goyang Kalau ini kan karena besi ya, jadi dia geser-geser dia Terus misalkan tuh ya, kalau ini udah didikin, tau-tau kan ini sudah panas ya, udah mendidik Tau-tau misalkan kecipratan kena tangan, ya pun siapin aja tepung terigu, langsung di-temperin aja Insya Allah gak bakal melepuh, gak bakal ada bekasnya Ya, ini sudah saya coba juga Jadi kalau seringan dulu, kalau kesiram kena tangan tau-tau pas begitu dia mendidih itu kan, kecipratan gitu Jadi kalau kena air panas, minyak goreng panas, atau pokoknya yang satu panas kena-kena alpot ya, itu langsung aja temperin sama tepung terigu Tempelin aja, nanti gak usah dibersirin, biarkan aja Nanti dia akan siapkan sama yang bukas kena minyak atau kena air panas itu Nah enggak, nanti pelan-pelan dia nontok sendiri Nah itu gak bakal bendul, biasanya gitu Ya, jadi kalau bikin dodol, siapin aja tepung terigu, kalau dia ngejaga Ya Ini kalau mau sudah ada nama-pelanoknya belum? Oh iya Besok, nanti akan diajarkan bagaimana untuk kemasan ya, untuk kemasan Sama Bapak Oksa Bagaimana membuat kemasan, desain produk ya, nanti biar ya Oh iya Ada plastiknya Ada plastiknya Karena abang Farid Sadriya Jadi Bapak ini sudah bisa juga ya? Bapak ini bisa juga ya? Masak ya? Bisa masak? Kalau masak yang lain Itu keras lah Bu, ngaduknya Bu? Keras lah? Belum? Oh masih aneh Oh Ini bener Kalau sudah keras lah ini tuh Cari yang keras memang yang keras Keras udah apa-apa? Banyak panggap 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 berhubung ada yang di dua kotak ini saya ngambilnya ya kayak gini jadi dipotong dulu yang nanti ya yang lainnya tuh kita buang dulu kita potong oke setelah itu baru pinggirannya kita buka yang pengirannya nah pinggirnya kita buka jadi nanti pakai pisau bisa juga lebih mudah pakai pisau kalau untuk pinggirannya ngomong-ngomong buangannya itu pakai gunting nah jadi nanti dia kayak gini terus sama kawadnya 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 ini kawadnya nanti kita potong kawadnya kira-kira aja nggak usah kalau panjang ya kira-kira aja oke nah kira-kira aja ini nanti nanti ikatannya ya ini yang sudah jadi jadi kawadnya setelah itu kira-kira aja kawadnya 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 bagi-bagi ini langsung buka ini langsung buka ini langsung buka ini sudah ada kliknya atau mengunci juga jadi udah praktis ini cuma nanti kalau mau isi bawahnya dibuka nah biar dia bisa terdiri namanya standing porch ini bukus plastik kekinian ya ini juga biasanya untuk orang yang bualan es juga bisa pakai bungkus ini karena gitarnya kayak gini bukunya ini bu daun pandan ya ya sambil ini kan dibersih juga nanti harusnya diaduk ini ya 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 jadi kalau ada emosi-emosi di rumah ya bisa diruangkan sini bu aku nganggup ini bu bisa diruangkan emosinya bisa disalurkan disini emosinya bu ya 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 jadi wajah ini bu maksimal bikinnya dua kilo tepung lima jadi wajah yang ada ini maksimal dua kilo tepung lima kalau dua kilo itu dia penuh semua bu betul maksimal itu dua kilo siap di boutique pereka aja kira-kira aja lah kira-kira segini juga gak apa kira-kira kira-kira bisa buat kira-kira 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 iya guys biasanya sih kalau saya satu panci itu aja ya lainnya kita bikinnya sepertaranya tetap sama bisa kalau dibikin tepung karena dia bersah kandungan airnya masih tinggi jadi nggak bisa dibuat dibuat tepung ya iya kayak setelahnya lebih halus dapat ilmu dapat kalau barangnya banyak berkain ada yang kurang saya kurang ngasih garam ya rasanya lebih cuma ini agak ditambah lama di kita kita 10 menit supaya biasa-biasa kalau sudah sekarang kita angin-anginkan dulu kalau ada kipas, kipas kita angin-anginkan dulu ya ini sudah ada yang jadi ibu tapi nanti ibu coba bayangkan ya beda orang juga, beda urutan masukan itu juga ternyata beda rasa juga nah yang sangat tadi, masukan panikin dulu sama santan nanti gimana saya coba bayangkan ya karena saya bikin dodol saya yang buat atau istri saya yang buat itu beda rasa jadi karena lebih banyak yang suka buat yang saya, itu saya yang buat jadi semuanya sama istri saya yang buat nah ini sudah sudah sibuk sekarang tinggal di angin-angin kan siap sudah di angin-angin kan oh iya untuk tibangannya bu kalau mau buat juara juga bisa nanti ibu misalkan ini misalkan ini kan kita tolong nanti ibu misalkan ini buahnya ya ini tiba lebih banyak tersesnya tersesnya habis ini tersesnya ini tersesnya ini tersesnya ini tersesnya ini tersesnya ini tersesnya nanti tersesnya kalau buat kita yang diayangkan ada yang masih apa belum jatuh ya itu bisa ditumbuk besi tubuh menangisnya lagi ditumbuk bisa ada coba-coba ini gosok besi kan iya yang gosok itu di di mesin nah itu ya betul-betul nah lebih pekat ya kalau yang besi punya kalau di rumah kalau kasih air yang gosok itu bisa tapi kalau nggak apa-apa digeser-geser aja nah ada mahasiswa dari negara itu jadi aku bungkus gini saya kasih kan saya kasih dikirim satu tangan pakai plastik satu tangannya kira-kira aja kaya sendiri ya ada yang di dalam yang lainnya jaman enggak manisnya ke enggak terlalu kuat kayak bener-bener tapi satu-satu-satu kelompok satu ini coba membandingkan dengan punya saya gimana ya ya gimana ya ibu coba kasih anaknya itu gimana kalau anaknya nampak anaknya rasanya manis tadi coba gantikan aja rasanya yang cuman mungkin itu agak beda itu bukan saya akumsi masak bumi nanti mengajarin orang nanti rasanya sama cuma bedanya saya pakai mesin jadi saya bilang kan ibu aja nanti kalau di rumah pakai wajarnya beda aja udah beda juga rasanya warna ibu karena wajarnya baru kan wajarnya baru itu kalau wajarnya lebih pakai itu nanti sama ini pengikatnya itu kasar itu agak lembut itu karena agak lebih lama iya karena kan saya mesin saya kan tinggal lihat aja saya gak perlu harus berkerikat ya ini mungkin ini 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 gimana bedanya sama kuningnya ibu itu iya 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 tapi ini iya coba iya karena iya ini iya 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 Hai belum bisa dibuangin karena untuk kebutuhan saya sendiri aja masih kurang Oh iya bisa kalau ibunya mau mau jual tipak buahnya bisa Waktu saya pakai masih aduk sendiri Cuma nanti kalau bikin banyak pasien bubuk beda ya dikit-dikit ambil banyak itu waktu bikin banyak keringatnya juga ngikutnya kenapa gunting Oh itu penting Oh iya pasti harus yakin saya bilang tadi kalau bikin apa-apa aja itu harus yakin jangan-jangan ragu Oh ya coba yang ini bisa dapat kalah-kalah jadi ibu sudah selangkah lebih maju kita yang terlaki mau nggak untuk menggali potensinya hahaha nanti ditonton aja di Facebook buahnya bulat jadi gua itu aku masih kecil kan habis makan itu giginya umum semua ya itu bisa itu belum ada belum ada di hai 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 lagi dikirimkan ya sesuai kan nama kelompoknya itu ya sudah ada nama kelompoknya tadi nama kelompoknya aja apa ada nama kelompoknya pelaboyan nah ini ada pelaboyan sesuaikan nama kelompoknya aja kalau kita pilih usaha sendiri tuh enaknya nampaknya kita boleh ketukah sendiri itu sudah ya iya kalau aku pikir sendiri tapi kalau kelompok memang harus ya rembungkan ngobrol nah itu bu itu dikupas dulu nanti baru tinggal kalau punya saya ya karena nanti baru-baru itu ada dua pemangsa ya satu paper bag paper bag itu ya kertas warna coklat itu tadi so kalau gitu awalnya ini dulu bu nanti untuk pembuatan pemangsa nanti disampaikan sama bapak saya yang di listrik tadi ya kan itu nanti bikin pemangsa gimana sih caranya untuk apa-apanya sih yang harus dipikirkan karena kan ibu bingung ya kalau mau bikin saya modelnya gimana sih apa gambarnya atau apa itu kan kita bingung ya itu tadi nanti besok di jelasin setelah itu baru lanjut lagi membuat sirup dari kalau kita bedakan sampai laut ya ke dada itu jadi besok nanti di lanjut lagi nah gedulnya gimana mau dibuat sendiri atau mau dibuat pulang ya mas Andir ini mau dipotong dulu kan mas Andir produknya dari pertemuan kita bu ya ya kalau ketemu di jalan panggil aja buat saya bisa jadi saya juga yang lupa ibu-ibu ini ibu-ibunya banyak ya ini ibu yang mana saya lebih lupa sampai disini dulu dari saya semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kita dan bawa berkah amin saya akhiri wabarakatuh ya bu beri tepuk tangan yang beri untuk mas Agung yang sudah memberikan latihan juga baik mantap Menteri hari ini dan untuk semua itu ibu hadir yang hari ini hadir dan bersemangat untuk membuat dodolnya tepuk tangan dulu untuk kita semua oke jadi demikianlah pelatihan untuk pembuatan dodolipang untuk hari ini semoga apa yang didapat hari ini bermanfaat buat kita semua semoga nantinya bisa dipraktekan dan membawa berkah buat ibu-ibu semua kemudian jangan lupa besok hari masih ada besok itu pandainya mengenai buatan sirup saudari Allah di jam yang sama dan di tempat yang sama semoga semuanya bisa hadir lagi dengan semangat juga sama demikian untuk hari ini saya pengwakili seluruh Pak Hiti yang bertugas hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih